Hai 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 guys, kemudian lagi dengan Pekam. Bukan rahasia lagi jika ada dari sebagian artis tanah air yang disebut-sebut sebagai playboy. Bahkan karena saking banyak perempuan yang dipacari mereka pun sampai dijuluki sebagai playboy kelas kakak. Pandainya mereka dalam merangkai sebuah kata-kata dan kegigihannya menggait seorang wanita itu yang kemudian banyak artis perempuan jadi tak luk di hadapannya. Meski demikian rupanya tidak semua perempuan bisa dipermainkan begitu saja. Buktinya sejumlah artis tanah air ini mampu membuat para playboy kelas kakak tersebut jadi meleleh dan bertekuk lutut di hadapannya. Biar of come off tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut. Berikut beberapa artis wanita ini menaklukkan artis playboy kelas kakak. Namun terlebih dahulu sebelum anda melihat yang berikut ini jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Dan tak kena pentingnya jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar renang menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Paula Verhoeven Model sekaligus aktris dengan puster tubuhnya yang tinggi semampai ini adalah seorang wanita yang mampu menaklukkan artis playboy kelas kakak. Slip DT yang disebut-sebut sebagai playboy tersebut adalah Baim Wong. Bukan rahasia lagi jika sebelum jatuh kepelukan perempuan kelahiran Semarang tersebut telah banyak wanita yang dipacari olehnya. Salah satunya adalah Marsanda dan Feby Paluinta. Tak disangka petualangan cintanya akan berakhir di tangan putri dari Herlina itu. Mungkin karena pesonanya begitu terpancar kuat dan cara dia memikat pira 39 tahun itu tepat ke ulu hatinya. Sehingga pemilik nama asli Muhammad Ibrahim tersebut jadi bertukuk lutut di hadapannya dan mentap menjadikan ia sebagai istrinya. Nagita Slavina Aktris dan juga pembawa acara yang tengah naik daun ini merupakan putri dari artis senior bernama Rita Amelia yang dikenal berhasil menaklukkan playboy kelas kakak seperti Raffi Ahmad. Keberhasilannya menurutkan hati putra amikunita tersebut banyak menuhai pujian dari warganip. Dan tak jarang juga yang terheran-heran dengannya. Karena selama ini ayah dari Raffi Ahmad itu diketahui memiliki segudang mantan pacar. Menurut perempuan yang akrab disapa dengan gigi tersebut kunci keberhasilannya adalah tidak nikau-nikau selama menjalin kasih. Saling perkaya dan melengkapi kekurangan yang ada di antara keduanya. Setelah menikah pun komitmen itu tetap dipegang. Karena hal itu dianggap menjadi salah satu faktor rumah tangga mereka tetap awet dan harmonis. Terbukti memang pasangan selebriti ini menjadi sepasang suami istri yang kompak dan romantis. Hervisa Nuvianti Selebriti yang mengawali karirnya sebagai seorang model ini adalah seorang wanita yang berhasil membuat aktor tampan bernama Riki Harun meleleh dan kelepuk-kelepuk dengannya. Sebelum jatuh kepelukan perempuan asal Sugabumi tersebut. Pria 33 tahun itu sempat menjalin kasih dengan sederet wanita yang diantaranya adalah Chelsea Olivia dan Eva Celia. Tetapi pada akhirnya dialah yang kemudian membuat putra dari Dona Harun ini mantap membina mahlikai rumah tangga yang hakiki dengannya. Kini kedua selibriti ini telah menjadi sepasang suami istri yang berbahagia, kompak dan romantis pula. Dan dari pernikahannya telah habis sang buah hati yang membuat keluarganya semakin lengkap. Natas Harisky Aktif yang kini telah berhijab ini tak lain dan tak bukan adalah seorang wanita cantik dan kalim yang telah membuat reply box seperti desta tak luk dengannya. Seperti yang telah tersebar luas di media sosial jika rekan kerja Vincent tersebut sebelum terperangkap cinta pemeran putri dalam sinitron cinta cenat cenot itu. Ia sempat berpacaran dengan sejumlah wanita yang salah satu diantaranya adalah Giselle dan Alisa Subandono. Perempuan kelahiran Padang ini tidak hanya membuat pemilik nama asli Daddy Mahindra Desta ini bertekuk lutut di hadapannya. Tetapi juga menjadikan pira 43 tahun itu mantap menikahinya. Keduanya termasuk pada pasangan selibriti yang memiliki keluarga yang harmonis dan jauh dari isu tak sedap. Meski diantara keduanya terpaut usia yang cukup jauh. Gisela Anastasia Bintang FTV dan juga penyanyi berkulit mulus ini berhasil membuat aktor yang dikenal playboy seperti Gading Martin terperangkap dengan cintanya. Padahal selama ini putra dari Roy Martin ini diketahui telah menaklukkan banyak wanita. Dimana diantara perempuan yang sempat menjalinkasi dengannya adalah Astrid Tiar dan Nirina Subit. Namun rupanya aktris berparas cantik ini membuatnya benar-benar meleleh dan memantapkan niatnya bersanding di pelaminan. Walau pada akhirnya bahtera rumah tangga mereka diterpa perahara yang membuat keduanya memutuskan untuk bercerai. Dahlia Polan Celebrity yang dikenal banyak membintang FTV ini resmi dipresunting oleh Fandi Christian pada tanggal 24 November 2014 lalu. Pria yang menikahinya tersebut sebelumnya dikenal sebagai seorang playboy kelas kakap. Terbukti ada sederet wanita sempat jatuh ke pelukannya. Yang dimana mereka tersebut bernama Uli Auliani, Ayu Hastari dan Karolin Elodie. Di antara perempuan yang sempat singgah di hatinya ternyata hanyalah aktris 23 tahun ini yang berhasil menaklukkan dirinya dan bersedia menjadi pendamping hidupnya. Kini keduanya telah menjadi sepasang suami istri yang berbahagia dengan kehadiran sang buah hati. Meskipun perbedaan agama di antara mereka kerap menjadi perbincangan netizen. Wina Natalia Mantan istri Wisnu utama ini tercatat pada sebagian selebriti tanari yang berhasil menaklukkan playboy kelas kakap. Pria yang disebut-sebut sempat menggait sejumlah wanita itu adalah Anji. Seorang musisi kenamaan Indonesia yang hit dengan lagu-lagunya yang memukau. Perempuan cantik dan berhidung mancung ini tidak hanya membuatnya bertekuk lutut di hadapannya. Tetapi juga membuat pelantun lagu Bidatari Tak Bersayap ini mantap mempersunting dirinya. Keduanya diketahui melancungkan pernikahan pada tanggal 13 Juli 2012 lalu. Dan dari pernikannya telah hadir sang buah hati tercinta. Oke Youtube sampai disini dulu ya guys. Jika Anda merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain. Oke terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.